Intro Kira-kira apa yang perlu kita lakukan Bang Artani? Kalau kemudian kita berhadap menjadi ayah-ayah yang tenang Oke, yang perlu kita lakukan adalah Tentukan pilihan Anda Kira-kira mau yang mana kita? Mau jadi ayah dan bunda yang tenang? Atau kemudian kita ingin menjadi ayah yang tidak tenang? Kira-kira nih, kalau mau milih, milih yang mana kira-kira? Mau yang tenang atau yang tidak tenang? Oke, silakan, boleh dong chat lagi? Kira-kira mau pilihan mana nih? Mau jadi ayah yang tenang? Atau ayah yang tidak tenang? Silakan, yang tenang, angkat tangannya? Angkat tangan Angkat tangannya maksudnya, dan bilang aku Kemudian kita akan bersama-sama mengikrarkan Kita siap menjadi ayah yang tenang Ibu yang tenang, bunda yang tenang Yang tentu saja ketenangannya akan tertular Untuk orang-orang di sekitar kita Sayang kalau tiga bulan ini kemudian Tidak menjadikan kita ayah-ayah yang tenang Ujian kita sudah cukup panjang Kalau kita nggak bisa menjadikan diri tenang Ruginya luar biasa Nah maka, kalau kita siap untuk menjadikan yang tenang Ingat ya Tenang itu bukan berarti diam Atau, saya mau tanya Kira-kira betul nggak tenang atau diam? Karena saya pastikan nih Orang yang diam juga bukan berarti tenang Kalau kita biasanya suka bilang tenang ya Diidentikan dengan diam Bukan Tenang itu bukan diam Tenang itu adalah Ketika kita sebagai ayah punya prinsip Nah, kira-kira inilah prinsip ayah tenang Apa sih prinsipnya, Pak? Prinsipnya adalah Satu Menjadi ayah tenang itu adalah ayah yang menjadi teladan terbaik Yang kedua Tenang artinya Tanggung jawab terhadap amanah keluarga Nah, ketiga Tetap melangkah dan berjuang untuk keluarga tercinta Bang Arfani, ini bukan foto saya ya Ini mah foto kemarahan saya mungkin Meskipun wajah sama-sama besar Lebih lansi nggak, Pak? Lebih lansi, Pak Ismail Nah, ini yang kemudian kita perlu pahamkan Menjadi ayah yang tenang itu adalah Menjadi orang tua yang diteladan gitu Jadi figur Jadi figur Termasuk juga bertanggung jawab penuh Bahwa kita memastikan Bahwa keluarga kita, putra-putri kita itu adalah amanah Kalau amanah artinya Nanti amanah ini akan ditanya sama yang menitipkannya gitu loh kira-kira Bang Arfani, saya titipi amanah Tolong sampaikan uang ini ke Mas Deddy misalnya Seminggu yang lalu Seminggu berikutnya, saya ketemu sebang Arfani Kira-kira, boleh nggak saya nanya ke Bang Arfani? Kira-kira pertanyaan saya bagaimana Ketika pas saya ketemu sebang Arfani? Tentu pertanyaan saya Bang Dikasihkan belum uangnya? Karena saya merasa Saya menitipkan amanah ke Gebang Arfani Sama dengan kita para ayah Kalau hari ini Dengan kondisi ujian yang seperti ini Kita merasa nggak tenang Maka Jangan-jangan kita sudah nggak ngeh Bahwa ada amanah yang besar Yang sebetulnya Allah akan minta tanggung jawabnya pada kita Karena anak kita Adalah amanah terbesar yang Allah berikan pada kita Nah Termasuk juga Kalau kita merasa Dia teladan Inilah kira-kira teladan itu Jadilah teladan Agar mampu memberi kebermanfaatan Dan yang utama Ini Bang Arfani Teladan itu Melahirkan jariah kesolehan Apa yang kita ikhtiakan pada hari ini Kita pastikan Bukan semata-mata karena tren Orang lain lagi Musim zoom-zooman gitu kan Zoom-zooman Sekarang Ah juga pengen nyobain zoom Nggak Kita mah Belajar pada siang hari ini Ingin dapat jariah kesolehan Karena kita berharap Kalau kita sudah jadi teladan terbaik Buat anak Buat istri di rumah Maka insya Allah Pahalanya akan mengalir untuk kita Jadi Ayah Yang tenang itu adalah Ayah yang Teladan Terbaik untuk keluarganya Kemudian Kita menjawab terhadap amanah Dan tetap melangkah Nah Kalau Sudah mendapatkan Prinsip-prinsip teladan Kira-kira nih Penasaran enggak Atau Butuh enggak Ikhtiar Tips Bagaimana Menjadi Ayah Yang tenang Apalagi Di masa yang menantang Seperti ini Termasuk ada yang nanya Kok bah Maternya tentang ayah sih Kok menantang-tentang ibu Nah ini Bang Arfani Yang perlu kita luluskan Yang pertama nih Biasanya Para ayah Enggak aware Dengan Parenting Tapi pada hari ini Asumsi saya Hilang Yang hadir pada siang hari ini Didominasi oleh Para ayah Keren banget Keren abis pokoknya Saya bahagia Apisan Kalau kadang bahagia Apisan Lihat para ayah yang Sam-sam belajar Ingin jadi Teladan terbaik Buat keluarganya Cari kesalahan Yang paripurna Kenapa enggak para ibu Yang tenangnya itu Karena nih Bang Arfani Kalau ibu Sama ayah Berbeda loh Ketika dia Mendapatkan tekanan Mendapatkan masalah Ini yang Saya baca Dari sebuah buku Sebuah buku John Gray Dia menyebutkan Ketika ada laki-laki Yang tertekan Di masa yang menantang Seperti ini Akan berbeda Responnya dengan Para ibu Nah kira-kira nih Boleh enggak Kita sekarang lagi Di chat ya Kira-kira Yang terjadi Di rumah Kita semua Apa yang terjadi Kalau Ibu tertekan Ayah tertekan Atau misalnya Ibu mendapatkan masalah Dan ayah mendapatkan masalah Kira-kira Apa yang dilakukan Oleh ayah dan ibu Sama enggak kira-kira Responnya Respon ayah Ketika dapat masalah Seperti bagaimana Dan Respon ibu Ketika mendapatkan Masalah juga bagaimana Di sini juga kan Sepertinya ada Para ibu juga Hadir ya Oke Silahkan nih Para ayah Para ibu Yang mau berbagi Silahkan Silahkan di chat ya Di chat Atau misalnya Ada yang Kita boleh ya Bang Arvani Di Dianuitkan suaranya Dan yang mau berbagi Silahkan Satu ayah Satu ibu Boleh dong Kira-kira Siapa yang mau Ngasih Oke Itu ada yang Angkat tangan Ada yang Rasyan Ada Anto Dan ayam geprek Oke silahkan Satu ayam Mungkin Saya tertarik Karena ayam geprek Ini siapa tahu Tadi kirimnya Apa Oke Ayam geprek Boleh Saya Amin dulu Oke silahkan Dianuit Oke siap Sudah mulai ya Oh Ayam gepreknya Tadi Ada chat Sedang Mengerjakan Sesuatu Lagi promo Jualan Oke Nanti dikirim aja Bang Siap Oke Silahkan Siapa yang mau Bagi ini Ini ada Teres juga Boleh dong Kira-kira Kalau para perempuan Dapat masalah Kira-kira Resnya bagaimana Sama gak Dengan Para ayah Para laki-laki Ada yang mau Kasih komen Silahkan Mungkin Masa pertani Oke Anto sama rindah Mungkin Silahkan Oke Ada suara yang masuk Siapa yang tadi Oke Silahkan Di-unmute Saja ya Selagi Menunggu yang Unmute Ini juga ada Sudah beberapa Yang masuk Dari Tony Haryanto Ayah marah-marah Ibu menangis Halo Oke silahkan Pak Anto sudah Unmute Silahkan Bisa sharing Mungkin Apa yang akan dilakukan Atau apa yang terjadi Jika Tekanan terjadi Pada ayah dan ibu Silahkan Pak Anto Sama rindah Baik Baik Terima kasih Bang Yervan Ya Padahal kebiasaan Yang saya rasakan Kita laki-laki Di toksi saya Biasanya Lebih banyak Diam dan Lebih mudah Tidak Menjadikan Masalah Dilihat Anak Atau Dilihat Istri Itu Biasanya Saya meninggalkan Ruangan Tempat Untuk beberapa Saat keluar rumah Dulu Ya Itu sih Kalau Saya Selaku Suami Jika Menjadikan Masalah Yang Belum Selaras Menurut saya Tidak Koneks Sama Pasangan Oke Terima kasih Pak Anto Dari Sama rindah Baik Terima kasih Sama rindah Oke Terima kasih Silahkan Saya butuh Yang dari ibu-ibunya Boleh dong Siapa nih Yang mau Kasih Pendapat Kalau para ibu nih Ketika mendapatkan Masalah Tekanan Kira-kira Apa yang dilakukan Respon seperti apa Silahkan bunda Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullah Kalau misalkan Ibu yang Apa Misalkan Lagi ada masalah Kalau saya sendiri Paling Seringnya Parina itu Jadi diam Diam di rumah Diam di kamar Murung Udah gitu aja Bisa aja Banyak bicara Maksudnya Dengan Dengan Suami Gitu Misalkan Jadi lebih Lebih apa ya Ya maksudnya Gak banyak bicara Udah aja Diam aja gitu Udah Sampai Kalau gak bisa Sampai Apa Masalahnya Oke Ternyata Dari jawaban Para ayah bunda Ini emang betul Begitu keadaannya ya Nah dari Sebuah penelitian Ternyata Ketika Menghadapi masalah Laki-laki Itu cenderung Dia itu Menarik diri loh Ada sebuah Isilah Dia akan Masuk ke buha Dia kemudian Smedi Memisahkan diri Dari kerumunan Dari orang banyak Sebetulnya Bukan mengapain Bukan mau apa-apa Sebetulnya Dia Gak ingin diganggu Dan dia Yang mencari Solusinya Nah kalau perempuan Biasanya ketika Dia mendapatkan Masalah Satu diantara Yang terjadi Adalah betul tadi Dia bicara Nah kadang-kadang Kondisi ini Tidak nyambung Antara para Ayah dan para ibu Biasanya begitu Ayah yang ingin Narik diri Ibu yang ingin Bicara terus Padahal Ayah itu kemudian Dia narik diri Karena ingin Cari solusi Sebetulnya Dan ibu pun juga sama Bicara juga sama Ingin mendapatkan Sosial juga Nah maka Ketika Para ayah ini Tidak bisa Mengatasi Masalahnya Dengan baik Dia Terlanjur Masuk dunia Persoalan yang Mendalam Aina stres Dan dia tidak Mendapatkan Jalan keluarnya Maka Dampaknya pun Juga akan Dirasakan oleh istri Dan termasuk nih Wahai para bunda Juga harus paham banget Kalau ada Suami yang Lagi punya masalah Kemudian dia Murung Please Jangan Banyak nanya Dulu Diam Aja Tapi Harus siap Kalau misalnya Sang ayah Minta pendapat Dari Para bundanya Jangan begini Misalnya Ketika pas ayah Langsung mau ngomong Bun Ayah mau ngomong Sekarang aja mau ngomong Tadi Diam-diam aja Nah jangan digituin Bunda Nanti pada akhirnya Jadi lebih dulu juga Para ayahnya itu Nah siapkan diri Untuk kemudian Menerima Surhatan Para ayahnya Nah Kalau para ayah nih Dia mendapatkan Masalah Dia lebih sering Menarik diri Murung Bersemedi Diam di guhanya Atau Kata John Gray itu Filosofi para ayah itu Seperti Harit gelang loh Bunda Dan kita pun juga Mengakuinya para ayah Karet itu kan Di pelentingkan Tapi Kemudian Kembali lagi Gitu loh Tuh Saya gak Dekat gelang nih Ada yang punya Karet disana Teresnya punya karet gak Gila-gila Di pelentingkan dulu Kemudian akhirnya akan Balik lagi Itu laki-laki loh Asli begitu Betul ya Bang Arfani ya Kita menjauh dulu Karena mereka punya masalah Akhirnya kemudian Dekat lagi Karet gelang Kita itu Nah Para bunda harus paham itu Tapi kalau kemudian Karetnya putus Gak melenting lagi Ini jadi masalah Akhirnya kemudian Dia masuk Kedalam masalah yang jauh Lebih besar lagi Dan dampaknya Bukan hanya Dirasakan oleh Dia sendiri Tapi juga akan Dirasakan oleh Anak-anak Kemarin saya juga ngeri itu Dapat berita Ada seorang ayah Nauzuwe Mindalik ya Membunuh anaknya Dia stresnya luar biasa Dalam kondisi yang Mungkin gak punya pekerjaan Dan lain sebagainya Gitu Anaknya nangis Karena demam Tempeleng Adanya meninggal Laki-laki Kalau kemudian Dia gak sanggup Menyelesaikan Masalah dirinya Begitu efeknya Kira-kira Nauzuwe Mindalik ya Maka sebetulnya Kajian kita pada hari ini Bukan khusus Untuk para ayah Tetapi juga Para bunda Bantu kami Para ayah Agar menjadi Ayah-ayah yang tenang Karena Efeknya Kalau ayah tenang Buang belanjaan Nambah Insya Allah bunda Yang khawatir Kalau ayah tenang Hidupnya pun juga Akan bahagia Kalau ayah tenang Anak-anak pun juga Akan nyaman Maka Apa sih tipsnya Apa yang perlu dilakukan Oke kita akan share ini Empat M Empat M Apa saja itu Yang pertama Kita harus mendekat Kepada yang Maha menangkan Gak ada cara yang lain Kecuali yang satu ini Kita harus Lebih dekat Sama yang Maha menangkan Yang kedua Mengakulah Dan jujurlah Yang ketiga Maksimalkan Tikian positif Dan yang keempat Move on Tipsnya Hanya 4 M Kenapa kemudian Kita perlu mendekat Karena Ibnul Qoyy Menyampaikan Apakah Kenikmatan Yang paling besar Di dunia ini Dia menjawab Cinta kepada Allah Kemudian Merasa tenang Ketika Mendekatkan diri Kepadanya Artinya Kalau kita mau tenang Jangan Cari ketenangan Di luar Yang maha menangkan Sumber tenang itu Allah yang memberikannya Maka mintalah Ketenangan Dari Allah SWT Apapun Ikhtiarnya Apapun Usahanya Tetap Satu yang di prinsip Ketenangan Allah yang mendatangkannya Jadi Jangan salah minta Jangan salah Menggantungkan Harapan Orang mau tenang Piknik Kira-kira nih Sudah piknik Tenang gak kira-kira Mungkin ketika Piknik tenang Bahagia banget Lihat pantai Gitu kan Lihat Deburan ombak Minum Es kelapa muda Di pinggir pantai Tenang Gitu Pulang ke rumah Macet di jalan Kira-kira tenang Enggak kan Pas pulang ke rumah Cucian numpuk Tenang gak kira-kira Enggak tenang Apalagi pas pulang ke rumah Dompet habis Tenang gak kira-kira Enggak Justru Bukan ketenangan yang asli Tetapi Ketenangan yang paling Fakiti Adalah Ketenangan yang Allah datangkan Maka Jangan Salah minta Jangan salah Mendekat Kalau para ayah Saya Para ayah Bunda sekalian Minta tenang Lebih Mendekat Dengan yang Menangkan Dan saya pastikan Ayah Bunda Hari ini Di tengah pandemi Allah nyuruh kita Untuk jauh lebih Dekat sama Allah itu Betul Pak betul Kira-kira Hal apa yang kita lakukan nih Selama ini Di rumah-rumah kita Kalau justru Di tengah pandemi Yang seperti ini Kita Lebih jauh dari Allah Maksudnya Bukan ketenangan Yang akan dihadiahkan Tapi justru Kegalauan Kekhawatiran Stress Dan lain sebagainya Iya Masalah Terus datang Anak-anak Daring Semakin bertumpuk Ekonomi Belum stabil Komunikasi Perlu ditangguh Perlu dikuatkan lagi Tapi Kalau kita yakin Allah yang menangkan Tantas Apa yang perlu kita wapirkan Maka Do'ayu Allahumma Ya muqallibal kulub Sabbit Qalbi Ala dinikah Hanya Allah yang memelak-balikan hati Hati itu Tempat ketenangan Kalau kita gak tenang Efeknya Akan dirasakan oleh Anak-anak kita Bang Arbani Hari ini Saya berikhtiar Menyampaikan materi ini Dan tau gak Ujian itu Allah berikan Pada saya Tadi pagi Ditantang saya itu sama Allah Mungkin begini bahasanya Irvan Pang Hari ini Siang ini Kamu mau nyampein Masalah ayah tenang Di uji loh sekarang Sama Allah Dan betul ternyata Tadi pagi Saya di uji sama Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi ayah yang tenang Pada subuh Sudah mulai Anak-anak rame Saling ledeh Saling Senggol Saling teriak Segala macem Saya mencoba Ya Rob Apa salah saya Apa salah saya Apa salah saya Akhirnya saya berpikir Oh iya Hari ini Saya Disuruh sama Allah Lebih deket lagi Sama Allah Karena Kalau kita Jauh dari Allah Anak kita itu Yang nanti bukan kita Istri kita nih Bang Arvani Bukan kita yang mengendalikan Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita ingin Anak kita bahagia Anak kita tenang Dan kita pun tenang Jangan maksa mereka tenang Tapi Mintalah pada Subhanahu wa ta'ala Agar kemudian Allah Menghadiahkan Ketenang pada kita Yang pertama Mendekat Sama Allah Kalau sudah mendekat Maka Akan lebih Menenangkan Orang-orang yang tenang itu Akan yakin Tidak ada takdir yang buruk Untuk seorang buku Pertanyaan saya Dibalik ujian pandemi Covid yang terjadi pada hari ini Betul Masalahnya Banyak luar biasa Tetapi Saya pastikan Dibalik masalah itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!